Intro Meski punya panorama alam yang indah, lima pulau ini jarang dikunjungi turis. Dunia memiliki berbagai macam keajaiban alam yang tidak bisa kita duga. Berbagai sisi kehidupan yang tak bisa dinikmati sebelumnya bisa kita dapatkan setelah melakukan sebuah petualangan yang menakjubkan. Berbagai pulau juga dapat kita sambangi satu persatu untuk memuaskan darah kita akan sebuah pengalaman baru. Hiburan di sebuah pulau itu memang menghadirkan keseruan tersendiri. Panorama alam yang disajikan tak pernah gagal membuat kita bertijak kagum. Kita bisa menikmati deru ombak, pasir pantai dan sansat yang menakjubkan. Namun dari sekian banyak pulau cantik yang terhampat di bumi ini, ada beberapa pulau yang sangat terhampat jarang dikunjungi oleh para turis. Kenapa ya kira-kira? Daripada penasaran berikut ini ulasannya. Pulau Sao Tome dan Principe Pulau ini bisa jadi salah satu keindahan alam Afrika yang tidak diketahui oleh banyak orang. Padahal panorama di tempat ini sungguh menakjubkan. Hal itu mungkin disebabkan oleh perhatian dari pihak pemerintah setempat yang lebih berfokus pada pengembangan industri lokal seperti gula, coklat dan kopi daripada harus mengurus pulau ini. Setidaknya sekitar 8.000 orang berkunjung kesini per tahunnya berdasarkan data tahun 2014. Sayang banget gak sih sebenarnya? Pulau Nide Nilainya yang cukup jauh serta aksesnya yang di luar jangkauan membuat pulau ini jarang dikunjungi oleh para turis. Padahal pembandangan disini sangat indah dengan dikelilingi oleh tebing-tebing yang menawan. Sinyal juga susah banget buat didapetin disini sehingga mereka yang berlibur kesini merasa terisolasi dengan keadaan tersebut. Melihat potensi yang dimiliki oleh pulau Miwe, pihak pemerintah pun akhirnya memasang wifi gratis disini guna menarik minat wisatawan. Setidaknya sekitar 7.000 turis per tahun datang berkunjung kesini. Pulau Kiribati Pulau ini memiliki iklim yang sangat ekstrim. Bahkan pulau ini nyaris tenggelam karena air laut yang terus menerus naik di tiap tahunnya. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat disini, pihak pemerintah pun membolehkan mereka untuk pindah ke negara lain. Setidaknya sekitar 6.000 turis per tahun yang berkunjung kesini. Pulau Marshall Pulau ini merupakan salah satu koloni Amerika Serikat. Letak dari pulau ini ada di Samudera Pasifik. Karena letaknya itulah yang membuat pulau ini sangat cantik dengan air lautnya yang sangat cernih. Namun karena disini terdapat banyak karang yang besar-besar, para wisatawan tidak bisa berenang. Mungkin karena tidak bisa menikmati keindahan pulau sambil berenang-renang di laut dan cernih inilah yang membuat para turis agak sedikit unggan untuk berkunjung kesini. Setidaknya pulau ini dikunjungi oleh sekitar 5.000 turis per tahunnya. Pulau Tuvalu Berdasarkan data tahun 2014, pulau yang bebas dari jajahan Inggris Raya pada tahun 1978 ini hanya dikunjungi oleh sebanyak 1.000 turis per tahunnya. Bahkan per tahunnya hanya ada 150 penerbangan kesini. Kalau mau ke pulau terdekat saja, kapal hanya berlayar 4 minggu sekali. Tentu saja hal itu mengganggu kenyamanan para turis yang akan terisolasi ketika berlibur ke pulau ini. Itu dia 5 pulau yang jarang dikunjungi oleh para turis. Semoga saja pihak pemerintahnya bisa lebih peka terhadap potensi dari kelima pulau tersebut. Namun terkhusus untuk pulau Kiribati, semoga alam kembali baik sehingga pulau ini tidak akan tenggelam nantinya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.